PENYIDIK KEPOLISIAN Selain itu, Ridwan pun berujar agar sang istri dan tetangganya tak curiga bahwa ia bukan polisi. Herul selalu keluar malam dengan alasannya untuk pergi penanggapan. Kemudian sang istri pun percaya jika suaminya adalah polisi asli. Sementara itu, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar menjerat Herul warga Lekobodong RT 2 RW 4 Kelurahan Benteng Sombaopu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan amunisi atau proyektil. Hal tersebut diungkapkan Kasiumas Polrestabes Makassar Kompolando KS ketika dikonfirmasi pada Senin 27 Februari 2022 hari ini. Ia menegaskan jika Herul disangkakan melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 karena menyimpan amunisi atau proyektil. Saat ditanya terkait Herul biasa ikut penanggapan, Lando mengaku tak mengetahuinya. Sementara itu Kabupaten Maspolda Sulawesi Selatan Kompens Polisi Komang Suartana yang dikonfirmasi mengaku tak mengetahui jika tersangka Herul biasa ikut penanggapan. Saat ditanya terkait tersangka Herul mempunyai dua istri memperebutkan status ibu bayanggari, Komang mengaku juga tak mengetahuinya. Diketahui Herul, 30 tahun warga Lekobodong, Kelurahan Benteng, Somba, Opuk, Kecamatan, Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, lima tahun menyamar sebagai anggota Brimob Polda Sulse. Penyamaran Herul terungkap sebagai polisi gadungan setelah istrinya melapor ke markas Brimob Pak Bareng-Bareng, Makassar. Di mana istri Herul curiga dengan gerak-gerik suaminya yang tak seperti anggota polisi lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!